Jamal Mirdad menyesal menghabisi nyawa ibu kandung, sebut dirinya tak bisa lagi masuk surga. Jamal Mirdad berumur 31 tahun mengaku telah menyesal usai menghabisi nyawa ibu kandungnya Fauzia berumur 59 tahun. Peristiwa tragis ini terjadi di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Jumat 24 Juni 2022, pukul 2 dini hari. Dalam konferensi pers di Polres Bangka Tengah, Senin 27 Juni 2022, Kapolres Bangka Tengah AKBP Muhammad Risha Mustario menuturkan Jamal Mirdad telah berstatus sebagai tersangka. Ada pun motif yang dilakukan oleh pelaku diduga keras karena ingin menguasai dan mengambil harta ibu kandungnya, ucap Risha. Dari hasil rekonstruksi, diketahui bahwa Jamal memiliki niat untuk menghabisi nyawa ibunya lantaran dirinya merasa kesal karena sering dimarahi ibunya telah menggadaikan sertifikat rumah. Hal tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa gelang emas 20 gram dan uang tunai sekitar 1,9 juta rupiah yang diambil pelaku usai menghabisi nyawa korban. Habisi nyawa ibu kandung dengan riwayat penyakit struk. Diketahui, Jamal Mirdad memunculkan secumlah fakta baru. Setelah dilakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah korban, didapati luka goresan kecil pada bagian hidung. Suroto, dokter forensik yang menangani jenazah korban mengatakan, setibanya jenazah tersebut ke RSUD Bateng, didapati lebam pada tubuh korban karena sudah meninggal lebih dari 6 jam. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah AKP Wawansurya Dinata menjelaskan korban memang memiliki riwayat penyakit lain. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, diketahui bahwa korban memang memiliki riwayat penyakit struk dan mengalami gangguan pada organ ginjal. Kronologi, Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah AKP Wawansurya Dinata mengatakan, kronologi kejadian tersebut bermula ketika pria berambut keriting itu pergi ke Pangkal Pinang. Lanjut dia, karena hasrat bejatnya tidak tersalurkan, pelaku kemudian minum-minuman keras dan kemudian pulang ke rumahnya di desa Pinang Sebatang sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, pelaku mendatangi ibunya yang sedang tertidur dan kemudian menutup hidung dan mulutnya menggunakan tangan. Parahnya, setelah menghabisi nyawa korban, pelaku sempat melecehkan orang yang telah melahirkannya itu dan kemudian mengambil barang-barang berharga. Jamal Mirdad mengaku menyesal. Jamal Mirdad memperagakan sebanyak 17 adegan dalam rekonstruksi yang digelar di halaman Mapolres Bangka Tengah pada Senin 27 Juni 2022 pagi. Sopian berumur 35 tahun tertati-tati saat menghampiri adiknya Jamal Mirdad usai menjalani rekonstruksi. Sopian menghampiri Jamal langsung merangkul pria berambut keriting itu dengan erat. Kepada bangkapos.com, Sopian mengaku bahwa dirinya sudah pasrah dan merelakan adiknya dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut Sopian, dirinya pun tidak bisa terlalu bersedih dan berkecil hati karena itu ketetapan dari Allah terhadap adik dan almarhumah ibunya. Meski kini adiknya terancam hukuman mati, dirinya tetap tak ingin memutuskan hubungan persaudaraan dengan adiknya. Sementara itu, usai rekonstruksi adegan tersebut, Jamal mengaku menyesali perbuatannya. Bahkan Jamal sempat berpesan kepada rekan Pesta Miras yang menjadi saksinya agar tidak mencontoh perbuatannya. Jamal Mirdad diduga melanggar Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP atau Pasal 44 Ayat 1 Subsider Ayat 3 Undang-Undang RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.